Akeka secara bahasa itu adalah rambut bayi yang lahir, rambut bawa anak, kan dia sunah dicukur. Dilih cukur belum lestika, abisnya dicukur, nanti rambutnya ditimbang. Akeka secara bahasa itu adalah rambut bayi yang lahir, rambut bawa anak, kan dia sunah dicukur. iya 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 udah dicukur belum? belum, abisnya dicukur nanti rambutnya ditimbang dikomin Muhammad Rizklar Al-Fatih Bilar bin Muhammad Rizky Bilar Halo, Assalamualaikum teman-teman kebutuhan kita hari ini akan menuju proses untuk Aki Kahan menggadehkan seorang anak jadi Abah Abah ini kan masih sebut Aki Kahan, sebenernya apa sih tujuan dan arti dari Aki Kahan sendiri? kebutuhan ada Abah nih? yang pertama kan Tusuna, kita akan follow the prophet way iya kan? iya ikuti cara masul yang pertama dan Al-Ahzab 21 makutkan ala kumpi Rasulullah Ibu Suwakun Hasan nabi itu teladan contoh karena nabi waktu kelahiran cucu menyembelih dua ekor kibas kambing kambingnya mirip-mirip kayak kambing yang kita cari warnanya juga kan kayak kurban karena kan syarat-syaratnya mirip dengan kurban walaupun ada perbedaan kalau kurban dibagiin daging mentah kalau Aki Kahan mati ya kan? setelah diolah ya nah, itu yang pertama kita ikutin selanjutnya karena nabi mesen supaya dikasih nama yang bagus ini kan? sudah dikasih nama yang bagus ya kan? Muhammad Laslar Al-Fatih yang berikutnya ada hadis yang tadi Bilar disampaikan setiap bayi yang lahir itu tergadaikan dengan Aki Kahan Aki Kahan secara bahasa itu adalah rambut bayi yang lahir rambut bawa anak kan dia sunah dicukur iya 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 udah dicukur belum? belum abisnya dicukur nanti rambutnya ditimbang lalu harganya di sedekah oh gitu ini juga kan kalau sedekah kan berarti ngajarin dia sosial ngajarin dia empati sama juga dengan Aki Kahan dia ini selamat datang di dunia dagingnya dibagiin matang gak hanya orang miskin orang kaya juga boleh dibagi ini untuk supaya mereka nantinya ke depan kita doakan jadi anak yang soleh dan juga dia peduli kepada lingkungannya peduli kepada sesama ya di samping tadi kalau dia tergadaikan kalau dia nanti jadi anak soleh gak bisa memberikan pertolongan kepada orang itu ya kan nah kecuali dipotongin Aki Kahan nah kalau dipotongin Aki Kahan Insya Allah misalnya kalau leslah nanti jadi hafiz Quran itu kan bisa membawa 70 anggota keluarganya gak ada yang terhang termasuk ayah ibunya seandainya dia lebih soleh dari ayahnya nanti dan orang tua kan pasti Ridho anak lebih baik dari kita tuh orang tua Ridho ya kan ya Abang lanjutkan yang tadi lalu gimana tadi Abang? ya jadi kan dia Insya Allah bisa mengajak anggota keluarganya dan kalau misalnya surganya dia lebih tinggi dia bisa mengajak anggota untuk bersama-sama di lantai surga yang sama ya Masya Allah dan ya begitu juga kalau bilarnya atau lebih tinggi dari ayah ibu dari datuk ya kan dari opa bisa dibawa opanya juga semua dibawa dan itu sesuai surat At-Tur ayat 21 waladhina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum wa ma'alatnahum min amalihim mi'syait kullum ri'im bima kasabar rahim jadi itu nanti kumpul semua keluarga diharapkan anak kita nanti bisa memberikan penolong pertolongan kepada kita karena anak itu investasi kita kita dikubur aja anak yang soleh mendoakan anak yang soleh berkorban atas nama ayahnya hari ini kita berkorban atas nama dia tapi besok dia akan berkorban untuk kita waktu umroh nanti dia akan umrohin ayah ibunya kakek neneknya mungkin gatuk-gatuknya opa umannya dia akan umrohin nah itu kan namanya waladin soleh anak soleh yang mendoakan keduanya dan itu pahala yang gak putus urusnya walaupun kita udah gak ada di dunia lagi salah satu amalan yang gak putus anak doanya kalau orang sudah meninggal putus semua kecuali ada khatun jariah ilmin yintak kau bini kalau legin soleh jadi ini kita harapkan kan ayah ibunya nih Karizki Bilar sama kalau ibu panggil apa ya bunda 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 Lesti Kejora ini sudah menanamkan awam namanya udah dikasih yang baik kemudian nanti pendidikannya pasti udah disiapkan pendidikan yang baik juga sudah diakitahkan malah kemarin saya dengar udah mau dikhitar itu jarang sekali orang punya wacana mengkhitankan di hari yang ketujuh sebetulnya itu sunat pas berbarengan dengan akikah sebenernya itu sunat umumnya orang-orang jawa barat tuh yang di sunatnya masih kecil-kecil juga ya ini sih sebetulnya tergantung budaya tapi saat kebutuhan akikahannya enggak tujuh hari abad mungkin ya ini ada pendapat kalau enggak hari tujuh enggak di hari ketujuh enggak ada akikah lagi ya itu yang bermasab Zohiri begitu tapi bukunya Syekh mengatakan ini pendapatnya Syafi'i kalau enggak bisa ke tujuh ke empat belas ke empat belas ke empat belas dua satu dua satu dan seterusnya sampai kita sambung sampai kita mampu kelipatan uji ya iya dan kalaupun seandainya kita orang tuanya enggak mampu ini mungkin ada pertanyaan gimana kita enggak mampu beli kambing nah itu gimana yaudah tidak menjadi kawajiban tidak ada urusan apa dia nanti enggak bisa memberikan syafat ya nanti kalau anaknya kita doain jadi orang kaya dia bisa motong untuk dirinya dan untuk ayah ya kan kalau Syafi'i boleh ya kalau pendapat yang lain ada yang makan sudah enggak senang lagi karena dia memang sudah enggak punya kemampuan kayak haji haji kan harus ada istihtoa iya kan sama seperti haji iya kan iya kan iya jika mampu kalau ada muli istihtoa kalau enggak ada kemampuan putus enggak ada kewajiban buat dia gitu nah mampu dalam hal ini mampu dalam hal secara mampu fisiknya mampu ekonominya karena maaf kalau batin apa termasuk lah ada mungkin orang yang aduh saya takut nih nanti kalau udah menjadi haji enggak mabrur justru menjadi beban kalau itu enggak termasuk nah itu harus disemangati karena biasanya setan yang kita bikin iya 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 jalan aja dulu nanti Allah akan mampukan selama fisiknya kuat jadi keinginan dia digoda oleh setan tadi ya sebenarnya dia secara fisik mampu secara ekonomi mampu tapi karena kepikiran negatif tadi itu bisikan setan sebenarnya yang menahan dia untuk berangkat Laislar aja nih Muhammad Laislar Insya Allah saya bawa nanti Oktober saya bawa umbro iya iya harusnya kita umur tonin Insya Allah Insya Allah Insya Allah ya udah pengen nasi barengan ya ini udah hujan jadi kita harus melanjutkan proses pemotongan ini penyembelian kaming buah kaming ini Muhammad Laislar Bismillahirrahmanirrahim beramai apa? sini sini pegang pegang siapa? Muhammad Laislar Al-Fatih Bilar bin Muhammad Rizki Bilar sekian bisok-bisok saya mau di seremoni udah beres ya untuk pemotongan kambing Alhamdulillah Alhamdulillah kita ditolong oleh Allah hari ini kita sudah dari kemarin dua kambing ini amok kandangnya itu dua kali hancur oh iya pertama kali dateng karena kita biasa kambing biasa-biasa iya kambing biasa-biasaan kandangnya itu balok segede-gede gini di hajar lepas di hajar lepas jam 2 pagi itu kita maku lagi taktuk taktuk waktunya subuh di hajar lagi saya bilang waduh siapa ini kalau yang gaya-gaya tradisional sistem dibuanting diikat gitu ngerinya kabur malahan iya kan iya kan tadi udah ada kawamnya iya Ustadz Abdul Qafur iya kan maksudnya udah maksudnya kan udah terlatih ini dengan pawang jadi kalau perempuan dua iya kan iya kan udah sering menaklukkan kambing iya sapi beliau sehari berapa yang biasa berapa orang untuk waktu idul ada rekod paling kecil 20-50 lagi sapi biasa satu sapi itu bisa berapa orang satu tim untuk ketiga cukup ketiga cukup kedua cukup kedua cukup kedua cukup kedua cukup berdua bisa itu karena ditonton orang gitu kan cuman gue selebritis gitu bilang gitu iya bener emang gue youtuber iya bener iya bener iya bener iya bener bentang-bentang gue iya bener oh dia ada 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 iya dogar et kan dogar dogar Ustadz kelas ya Ustadz udah bantuin ya ini dia belum kelar karena mas dia mau izin lepas oh dia mau izin potong setelah mengucapkan puji kepada Allah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala syedina Rasulullah kita kemudian setelah Alhamdulillah dan salawatu kepada Nabi min sah Allahumma taqabbal hazihil aqiqah Allah terimalah aqiqah ini untuk Muhammad Laislar Al Fatih Bilar yang dilakukan langsung oleh orang tuanya Muhammad Rizki Bilar dan mudah-mudahan dengan aqiqah ini menjadikan Laislar nanti wala dan salihan anak yang salih muti'an yang ta'at yang taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa birran bi walidayhi berbuat baik kepada kedua orang tuanya wa muhabbad lil faqara'i wa masakim cinta kepada anak-orang takdir dan meski ya dan kemudian menjadi anak yang akan mengangkat harkat raja martabat kuat berguna bagi bangsa nusa amin wa sallam wa sallam wa sallam terima kasih guys kita panggil dulu terima kasih